Hai saudara, senang sekali pada hari ini saya kembali bisa sharing firman Tuhan buat saudara melanjutkan kotba minggu lalu mengenai Rest and Restore. Kalau minggu lalu kita membahas tentang istirahat yang sempurna di dalam Kristus dan pemulihan yang kita rasakan dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ingin membahas tentang apa yang terjadi di dalam hadirat Tuhan. Apa yang terjadi waktu kita mendapatkan restorasi dan istirahat yang sempurna dalam Tuhan. Kalau sudah suka dengan jurul kotba, jurul kotba pada hari ini adalah Mungkin saudara saat ini mengalami beban yang berat. Mungkin saudara mengalami masalah yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong saudara. Bahkan saudara katakan bahwa sudah lama sudah berdoa dan sudah lama sudah memohon kepada Tuhan tapi sampai hari ini saudara tidak menemukan solusi. Ada berita baik buat saudara. Ini bukan janji palsu saudara, bukan semata-mata untuk menyenangkan hati saudara tapi ada janji firman Tuhan. Bahwa ternyata firman Tuhan menulis, mencatat dengan jelas bahwa semua beban yang kita alami harusnya ringan atau terasa ringan. Maka itu kita akan membahas prinsip-prinsip Alkitab mengenai beban supaya kita tahu bagaimana kita bisa maksimal dalam kehidupan ini dengan mengerti bagaimana seharusnya kita menanggung beban dalam kehidupan ini. Terambil dari ayat favorit saya. Itu Matthew 11, Edward 8. Lucu saudara ceritanya. Jadi di SMP dan SMA, ayat ini terpampang dan ter... dengan dipapan di atas, di dinding sekolah di mana saya berada. Jadi setiap kali kita mau ujian atau kita kecapean, kita lihat ayat ini. Marilah kepadaku yang letih lesu berat. Aduh, rasanya beban berat setiap hari karena PR kebanyakan dan lain sebagainya. Tapi ini jadi ayat hafalan karena selalu ada di tembok sekolah sehingga saya hafal ayat ini di luar kepala, saudara. Dari ayat 28 sampai ke 30. Kita baca bersama, saudara ya. Satu, dua, tiga. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Sekali lagi katakan beban ku ringan. Satu, dua, tiga. Beban ku pun ringan. Yang percaya katakan amin. Di YouTube channel katakan beban ku ringan. Come on, everybody say my burden is light. Kita tidak mau kalah dengan beban, saudara. Tapi kita mau mengalahkan beban. Amin. 2 Karintus 4 ayat 8. Ayat yang sangat menarik. Paulus yang sudah pernah mengalami kapal kandas, dipukulin, dirajam dengan batu dan tidak mati. Bahkan dikena ular, saudara, dipatok ular. Dan Paulus katakan hal ini, saudara. 2 Karintus 4 ayat 8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Luar biasanya setelah dia bilang semua ini, di ayat 17 dia berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebih segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kok bisa Paulus yang sudah mengalami banyak masalah, banyak beban kehidupan ini, saudara. Tapi dia katakan bebannya ringan, penderitaannya ringan. Kenapa beban bisa terasa ringan walaupun begitu berat? Luar biasa. Ada 3 prinsip yang saya mau share hari ini. Simple saja, saudara. Beban menjadi ringan. Karena apa? Ada 3 hal. Karena kita tidak sendirian, karena kita bertambah kuat, dan karena beban itu dari Tuhan. Yang pertama, karena kita tidak sendirian. Mati 11 ayat 28 adalah ilustrasi sapi. Sudah bisa lihat gambarnya di screen, saudara. Ada gambar sapi di sini, di mana sapi senior mengajarkan sapi junior. Jadi waktu Tuhan katakan, Marilah kepadaku yang letih sesuai berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ternyata kelegaan atau rest yang Tuhan berikan, itu bukan tidur. Bukan tidur tergeletak, gak ngapa-ngapain. Saudara, Tuhan Yesus tidak menawarkan early retirement. Tapi Tuhan Yesus menawarkan rest, restoration, di mana setelah saudara istirahat, sudah mendapatkan kepercayaan baru. Sudah mendapatkan beban yang ringan. Nah, maka itu kita lihat, apa sih maksudnya konteks ayat ini? Ayat ini bicara kuk yang kupasang. Ternyata menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sapi senior, sudah bisa lihat di gambar ini, di screen saudara, ini dipasangin kuk kepada sapi junior. Sapi yang lebih kecil. Dan sapi lebih kecil akan belajar menanggung beban bersama-sama dengan sapi yang senior ini. Sehingga di ayat ini kita tahu kenapa Tuhan bilang bebannya ringan. Karena saudara tidak sendirian. Saudara ada bersama dengan Tuhan. Atau lebih tepatnya Tuhan bersama dengan saudara menanggung beban bersama-sama dengan saudara. Walaupun saudara tidak bisa melihat Tuhan, setiap hari Tuhan berdoa buat saudara. Dan Tuhan menanggung beban bersama-sama dengan saudara. Tapi masalah utamanya sebetulnya, yang luar biasa daripada ayat ini adalah waktu saudara pertama kali kenal Tuhan, atau young Christian, orang-orang yang baru, pertama lahir baru, saudara sepertinya bergantung penuh pada Tuhan. Beban apapun saudara bersandar pada Tuhan. Bener gak? Ya ulangan susah, Tuhan tolong. Ya kan duit lagi susah, Tuhan tolong. Kerjaan lagi susah, Tuhan tolong. Hubungan lagi susah, Tuhan tolong. Semuanya minta pertolongan Tuhan. Dan Tuhan dengan senang hati membantu saudara dalam segala kondisi. Tapi waktu saudara semakin bertumbuh, saudara semakin pintar, saudara semakin berhikmat, saudara punya banyak uang, saudara semakin diberkati, saudara mulai lupa untuk bergantung kepada Tuhan. Karena saudara pikir bahwa saudara sudah bisa mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan saudara sendiri. Contohnya sebagai pengkotba. Waktu saya pertama kali berkotba, saudara pertama kali saya diberi kesempatan berkotba. Wah bisa berminggu-minggu, berhari-hari, mencari Tuhan. Karena saya merasa tidak mampu. Sehingga saya perlu hikmat Tuhan secara khusus untuk membantu saya bisa berkotba dengan baik. Bayangkan sudah doa puasa, cari Tuhan, berjam-jam, berhari-hari, kotba tetap aja biasa-biasa. Tidak bisa ekspositori, dengan lebih efektif, dan lain sebagainya. Ini bicara waktu saya umur 20-21 tahun, saudara. Tapi walaupun demikian, saya terus bergantung pada Tuhan. Tapi seiring saya sudah lulus sekolah Alkitab, saya sudah semakin mengerti, sehingga lebih mudah untuk saya berkotba. Sehingga dalam tahun-tahun ketiga, tahun keempat, saya berkotba, saya mulai kurang mengandalkan Tuhan. Dan bergantung kepada pemikiran saya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Secara teknis, mungkin saya bisa berkotba dengan baik. Tapi kehilangan revelation. Saya merasa mulai beban berat. Saya merasa mulai kenapa saya kotba oke. Tapi kehidupan saya tidak bertumbuh. Mulai saya merasa kotba, mulai beban berat, mulai bergumul, dan lain sebagainya. Akhirnya saya kembali kepada basic, saudara. Buat ternyata tanpa Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Saya sudah pengalaman berkali-kali, saudara, di mana bertahun-tahun yang lalu. Setiap kali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk melayani Tuhan. Hasilnya tidak akan maksimal. Dan beban semakin berat. Tapi saya bersyukur, saudara, terutama sejak di Christ Cathedral, saya melayani Tuhan. Setiap kali saya mempersiapkan kotba, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, Riza tidak tahu apa-apa. Riza tidak bisa apa-apa. Sajanan teologi Riza dihadapan Tuhan, no, tidak ada artinya. Bicara buat saya, Tuhan, supaya saya bisa menyampaikan firman-Mu. Dan kalau saya dapat revelasi dari Tuhan, pewahyuan dari Tuhan, saya langsung catat-catat. Maka saya menyampaikan firman Tuhan selalu dengan confidence. Kenapa? Karena saya tahu, itu bukan dari saya. Bukan dari pemikiran saya sendiri. Tapi dari Tuhan. Sehingga kotba tidak merasa beban. kadang-kadang anak-anak telpon di production. Pastur, hari ini kotba, dua topik, dua tanggal, dua berkat, perjamuan. Saya bilang, saya akan lakukan semuanya. Saya pernah ke gereja membawa semua jas saya, baju saya, udah kalian pilih deh. Udah, saya akan lakukan semuanya. Kenapa? Karena saya tidak sendirian. Saya tahu Tuhan bersama dengan saya. Saya tahu, Tuhan memberikan kekuatan buat saya. ketika seorang anak bertumbuh, dia akan semakin mengandalkan dirinya sendiri. Ya, dulu Zedan minta pakai baju saja, nggak bisa. Harus minta orang tuanya. Mau ngambil box mainan tinggi, nggak bisa. Sekarang dia bisa lakukan semuanya sendiri. Satu kali, dia ngambil box mainan, terlalu berat, jatuh, kena kakinya, dia nangis. Saya ingatkan dia, Zedan, you don't have to do it by yourself. You don't have to do it alone. Ingat, Tuhan tidak pernah meminta saudara untuk mengangkat beban sendirian. Dia bersama dengan saudara dan dia mengangkat beban bersama dengan saudara. Seperti ilustrasi sapi yang digambar ini, yang tadi saudara lihat. Saudara, dimana Tuhan mengajarkan kita seperti sapi junior, saudara ya. Di pasang kuk, ayo belajarlah kepada aku, kata Tuhan. Sebab aku ini lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Anehnya, kalau kita mengangkat beban bersama Tuhan, kita nggak tambah worry. Kita nggak tambah stres. Tapi kita tambah tenang. Kita mendapatkan ketenangan. Amen, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengalami dimana diam kehilangan orang yang sangat penting dalam kehidupannya. Mungkin sudah berpikir, kenapa papinya, Yusuf, tidak pernah disebut-sebut lagi dalam Injil. Banyak teologian berkata, berpendapat bahwa papinya Tuhan Yesus, yaitu Yusuf, itu meninggal dalam usia yang cukup muda. Sehingga Tuhan Yesus harus menjadi koko, figur senior di keluarganya, yang mencari makan buat keluarga, mencari nafkah buat keluarga, menjadi tukang kayu, saudara. Sehingga mengurus keluarganya, sampai adiknya cukup besar, sehingga bisa ditinggal. Sehingga Tuhan Yesus pelayanan. Bayangkan, Tuhan Yesus pernah kehilangan orang yang dia kasih. Dia kehilangan Yonus Pembaptis pupunya, dan teman, rekan kerjanya dalam Tuhan. Kok sudah mungkin kehilangan orang yang saudara kasih. Mungkin karena COVID, banyak sekali kita mengalami kehilangan saudara. Ada banyak hamba Tuhan yang dipanggil. Ada banyak keluarga jemaat yang juga dipanggil Tuhan. Saya juga sedih sebagai gembala saudara melihat banyak jemaat yang mengalami keduka cita. Tapi saya tahu satu hal, saudara tidak sendirian. Kalau ibu ditinggal oleh suami, ibu tidak sendirian. Suami yang ditinggal oleh istrinya, bapak tidak sendirian. Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Tuhan Yesus pernah mengalami, dia juga pernah mengalami kehilangan. Dan dia bersama dengan saudara. Tenang bu, tenang pak. Tuhan Yesus akan membantu bapak dan ibu untuk raise your kids, untuk membesarkan anak-anak semakin cinta Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan yang luar biasa akan terus terjadi dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara merasa ditinggalkan, tapi ingat, itu hanya perasaan saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Saudara tidak sendirian. Yang percaya tidak sendirian, katakan, amin. Yang kedua, beban menjadi ringan karena kita bertambah kuat. Yesus 40.31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka semua meraja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Raja wali adalah satu-satunya jenis burung yang kalau ada badai dia tambah senang, saudara. Kenapa? Karena justru dalam badai dia membuktikan kekuatannya untuk terbang. Kalau ayam ada badai takut sembunyi di bawah got, saudara, atau di bawah kandang. Kenapa? Karena ayam justru dalam badai kelihatan dia binatang yang lemah. Walaupun waktu tidak ada badai kelihatan kuar-kuar, saudara. Waktu ada badai dia semakin takut. Tapi Raja Wali semakin kuat di tengah badai. Saya percaya, saudara, beban menjadi ringan. Bukan karena bebannya itu semakin ringan, tapi karena kita bertambah kuat. Ilustrasi di gym, saudara, di tempat gym yang saya selalu yang saya pergi. Saya selalu pergi dan workout with my personal trainer. Saya dikasih foto sebelum dan sesudah. Sekitar tahun 2019 awal waktu saya pertama kali workout itu beban 20 kilo, beban 15 kilo saja saya bicep kok nggak bisa angkat, saudara. Merasa berat. Sudah menyerah di tengah jalan. Lalu dia bandingkan dengan sekarang 25 kilo, 30 kilo, saya bisa angkat dengan kekuatan. Terus saya kembali ke beban yang awal 15 kilo kok kerasa ringan ya. Ternyata bebannya bukan karena beban itu secara weight menjadi ringan. Justru karena kita bertambah kuat. Karena kita bertambah kuat sehingga apa yang tadinya kelihatan berat itu menjadi ringan. Saudara, bahkan Tuhan Yesus pun berkata, Lukas 2 ayat 40, lihat sudah. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Tuhan ada padanya. Tuhan Yesus pun memerlukan waktu untuk bertumbuh dan bertambah kuat. Bayangkan, ini Tuhan Yesus sudah. Dia bisa aja pelayanan umur 21, 25, 26. Dia baru pelayanan umur 30. Kenapa? Karena Tuhan perlu waktu untuk bertambah kuat. Banyak orang Kristen baru lahir, baru, baru kenal Tuhan, langsung mau jadi pendeta, langsung mau kotbah, langsung jadi pemimpin. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, sudah perlu waktu untuk bertumbuh. Maka itu beban orang beda-beda. Ada orang yang baru kenal Tuhan, ya bebannya level A, saudara. Ada orang yang sudah lama berjalan bersama Tuhan, dikasih beban level B, level C, level D, lebih tinggi. Maka itu jangan iri. Aduh, dia kok beban ringan. Saudara, berat atau ringan itu relatif. Ya, coba, saudara, itu ngangkat speaker gede, ngangkat apa lagi? ngangkat beban itu di tempat gym, 30 kilo. Berat atau ringan? Tergantung. Kalau saudara minta Arnold Schwarzenegger untuk angkat, ringan buat dia. Ada Raih untuk angkat, ringan buat dia. Tapi kalau saudara minta orang lain untuk angkat, yang nggak pernah nge-gym, nggak pernah olahraga, pasti berat, nggak bisa angkat. Maka itu beban kuat atau ringan, berat atau ringan, itu tergantung orangnya. Tapi satu hal yang saya tahu, semakin kita bertumbuh dalam Tuhan, semakin kita berjalan bersama dengan Tuhan, dan di S40-31, semakin kita menantikan Tuhan. Apa ini? Kita spend waktu dalam hadirat Tuhan. Kita selalu bergaul intim dengan Tuhan. Maka, kita akan bertambah kuat. Sehingga beban yang tadinya buat kita berat. Seperti Paulus katakan, eh, dianggap ringan, kok bisa? Karena Paulus sudah bertambah kuat di dalam Kristus. Saya percaya saudara, banyak orang Kristen dimanjakan terus. Tidak pernah ditantang melayani. Tidak pernah ditantang persembahan. Bahkan ada gereja yang menganggap kotba persembahan itu kotba yang tabu. Sehingga janganlah, jangan kotba persembahan. Nanti dibilangnya gereja UUD. Ujung-ujungnya duit. Padahal saya bilang kepada gereja di Christ Cathedral, harusnya, gereja tidak malu dan tidak sungkan mengajarkan tentang persembahan. Bukan karena gereja butuh uang. Tuhan begitu kaya. Dia pencipta langit dan bumi. Dia tidak perlu uang kita, saudara. Tapi dia mau hati kita yang mempersembahkan yang terbaik buat dia. Beda. Uang itu bicara materi. Hanya bicara jumlah. Tapi hati bicara pengorbanan. Tuhan itu tertarik kepada pengorbanan kita. Tuhan mengajarkan kita untuk berkorban. Saya dari kecil diajarin, saudara, perpuluhan persembahan. Kenapa? Diajarin mentalitas sebagai pemberi. Seperti Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Terlebih baik memberi daripada menerima. Maka banyak orang Kristen tidak diajar. Tuhan tidak diajar memberi, tidak diajar persembahan, tidak diajar perpuluhan, tidak diajar pelayanan, saudara. Masuk gereja yang penting dimanjakan. Ribu tiket, saudara. Aduh. Speakernya kekencangan. Pendidikan bisa datang. Oh, maaf ya, maaf ya. Ya, speakernya saya kecilin. Sehingga apa yang terjadi di gereja harus menyenangkan hati orang-orang ini. Ini bicara apa, Childhood, apa ini, Childish Christianity. Tidak pernah bertumbuh. Harusnya gereja nggak boleh gitu. Saya pernah pelayanan di satu kebaktian pemuda. Kaget saya, saudara. Jemaatnya anak-anak muda itu datang gereja pulang dikasih duit sama pembina-nya. Saya bilang, maaf kok, itu duit buat apa? Oh, uang taksi. Hah? Jadi untuk datang ke gereja harus dibayarin taksi. ikut kem nggak mau bayar. Maunya dibayarin. Gimana anak lemaja ini bisa bertumbuh kalau gereja tidak pernah mendidik. Maka itu dikeras. Kita setrik, kita bilang, nggak, nggak ada namanya kem gratis. Kamu ikut kem mau kenal Tuhan, mau ketemu Tuhan, bayar harga semampunya. Walaupun kadang-kadang mahal, bayar harga, tambung dong. Masa bisa beli HP baru, bisa beli celana baru, baju baru. Untuk kem, minta dibayarin, mau gratis. Karena mentalitas kita mentalitas tempe, ngajarin mentalitas tempe, jadilah generasi tempe, saudara. Tapi saya berdoa generasi muda bukan generasi tempe, tapi generasi yang radikal. Amen. Generasi yang cinta Tuhan, mau berkorban bagi Tuhan. Sehingga kalau anak muda diajar untuk dewasa dalam iman dari kecil, saya percaya waktu mereka bertumbuh, mengalami masalah, walaupun masalahnya berat, kerasa ringan. Kenapa? Karena mereka sudah bertambah kuat dalam Kristus. Sudah menantikan Tuhan dari kecil. Harusnya generasi seperti itu, saudara. Dalam nama Yesus, saya berdoa semua anak muda bertumbuh menjadi kuat. Amen, saudara. Maka itu jangan terlalu dimanjakan. Manjain peluk-peluk, boleh. Manjain, kasih mainan, boleh. Tapi dalam iman, harus diajar. Saya bingung kadang-kadang saya ketemu anak pendeta. Persembahannya nggak ngerti, saudara. Apa itu perpuluhan? Hah? Ini anak diajarin apa dari kecil? nggak pernah ngerti apa-apa. Saudara, beban menjadi ringan karena kita bertambah kuat. Kalau kita bertumbuh dalam Tuhan, pasti beban berat apapun merasa ringan. Kenapa? Pertama, Tuhan bersama dengan kita, kita nggak sendirian. Kedua, kitanya bertambah kuat. Kita punya spiritual muscles bertambah besar karena kita bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga, penting sekali, beban menjadi ringan karena beban itu dari Tuhan. Loh, Pastor, bukannya pencobaan itu bukan dari Tuhan. Saudara, pencobaan diizinkan Tuhan. Tapi beban itu juga diizinkan Tuhan. Firmat Tuhan dengan jelas berkata, pikulah kuk yang ku pasang. Siapa yang pasang? Tuhan Yesus. Bener nggak, saudara? Pikulah kuk yang ku pasang. Nah, kenapa kok beban terasa berat? Saudara, saya mau bilang buat saudara, tidak semua kuk yang ada dalam hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Sekali lagi, tidak semua beban yang ada dalam hidup saudara itu berasal dari Tuhan. Oh, banyak sekali anak muda saya ketemu, saudara, hidupnya kacau balau. Kenapa? Karena pasangan hidupnya salah. Belum waktunya dia pacaran, dia sudah pacaran A, pacaran B, putus sini, nyambung sini. Aduh, single, duitnya abis, hatinya abis, semuanya abis. Kenapa? Karena bukan, belum dari Tuhan. Waktunya bukan dari Tuhan. Saya pernah juga berapa kali mengalami, saudara. Saudara tahu di Joshua, itu deal with Gibeon namanya. Kalau saudara baca kitab Joshua, itu dia itu ada beban, ada beban yang ditanggung orang Israel selama ratusan tahun gara-gara Joshua. Tahu nggak Joshua ngapain? Dia nge-deal aja sama Gibeon, orang-orang Gibeon. Dia bilang, oke, 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 kita bantu kamu. Akhirnya orang Gibeon menyusahkan orang Israel selama beratusan tahun. Itu beban yang bukan dari Tuhan. Kalau Joshua menantikan Tuhan, bicara kepada Tuhan, minta pencerahan dari Tuhan, itu kasus Gibeon tidak akan pernah terjadi. Menjadi beban buat bangsa Israel, saudara. Ada lagi, Abraham. Oke, Abraham itu harusnya dia menunggu janji Tuhan, menantikan Tuhan. Harusnya Isyak. Itu adalah anak perjanjian dari Tuhan. Eh, dia main sendiri, udah lah. Apa? Ini aja lah, Sarah bilang, udah, agar-agar. Akhirnya Ismail. Ismail Isyak. Waduh, berantem, saudara. Dan sampai keturunan-keturunannya, itu berantem terus. Tidak pernah terjadi kedamaian. Kenapa? Karena ada orang yang nggak sabar menanti Tuhan, sehingga ngambil beban sendiri, saudara. Saya tuh nggak ngerti dulu. Jadi saya pikir, ah, semua beban dari Tuhan. Tidak semua beban dari Tuhan. Kalau beban Tuhan yang kasih, pasti ringan. Amen. Dalam nama Isis. Saudara, coba lihat gambar nih, di screen, saudara. Apa ini? Ini koper kebanyakan. Saya suka bercanda nih, sama teman-teman, sama keluarga nih. Kita kadang-kadang, pergi ke Amerika, dua koper, pulang sepuluh. Ternyata bukan hanya manusia yang bisa beranak cucu. Ternyata koper bisa beranak cucu, saudara ya. Nah, saudara bisa lihat nih, koper kebanyakan. Trolley-nya kecil. Sehingga hidup ini terasa beban begitu berat. Kenapa? Kebanyakan koper. Namanya excess baggage. Taukah, saudara, kalau di Singapore Airlines, Garuda Indonesia, semua airlines sudah ke airport, kebanyakan bagasi. Apa dia bilang? Ada namanya excess baggage fees. Kelebihan beban, kebanyakan koper harus tambah ekstra biaya. Harga nambah biayanya bisa lebih mahal daripada harga kopernya dan isi-isi di dalamnya. Kenapa? Saya juga pernah seperti itu. Akhirnya waktu kita buka koper satu-satunya, ya ampun, saudara, sendal jepit dibawa pulang dari Amerika, saudara. Apalagi, yang nggak penting-nggak penting, banyak sekali. Akhirnya udah donate aja. Kiasi aja ke orang kita bawa pulang yang penting-penting. Kita bawa pulang yang benar-benar really, really important. Itu yang kita bawa pulang. Sehingga akhirnya puji Tuhan. Kita kurangin excess baggage-nya sehingga aman sampai ke Indonesia dengan selamat. Taukah, saudara, banyak sekali beban dalam hidup saudara itu bukan dari Tuhan. 1 Korintus 10 yang 13 berkata, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Tuhan setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nggak ada namanya excess baggage dalam Tuhan. Nggak ada. Pasti semua bagasinya beratnya tepat. Tapi seringkali kita soal tahu sendiri. Mau ini, mau itu. Saudara, kita lagi pelayanan di Melbourne. Kita gereja Indonesia tahun 2008. Sudah enak, sudah oke. Nambah jemaat, pertumbuhan terjadi, baptisan jalan. Eh, tiba-tiba ini ide nih Riza nih. Ide nih. Wah, kita nih di Mones kan banyak sekali orang non-Indonesia. Ayo kita bikin English Service. Aduh, saudara. Itu beban bukan dari Tuhan. Saya yakin sampai hari ini. Kenapa? Banyak gereja bule lah ini sekitar. Saya nggak pakai hikmat. Saya pikir saya cuma mau menjangkau aja yang terbaik lah. Semuanya buat Tuhan. Kita bikin English Service. Dalam waktu dua tahun, satu tahun setengah English Service berjalan. Jemaat bukannya tambah banyak. Tambah sedikit. Kenapa? Nggak fokus. Nggak ada fokus. Ada beban tambahan yang bukan dari Tuhan. Tidak ada satu pun orang non-Indonesia yang dibaptis di gereja kami waktu itu. Akhirnya kita putuskan kembali ke Indonesian Service Only dan puji Tuhan bertumbuh. Puji Tuhan. Kembali bertumbuh. Pertumbuhan terjadi. Dan beban ringan, saudara. Jadi nggak stres lagi. Ngurusin dua ibadah dan nggak maksimal dan lain sebagainya. Maka itu gereja kami sebelum memutuskan sesuatu selalu berdoa bareng. Jangan sembarangan. Saya mengasih semua orang, saudara. Saya mengasih orang Chinese, mengasih orang Korea. Tapi bukan berarti kita akan ada Chinese Service, Korean Service, bisa rontok semua rambutnya tim multimedia dan pengkotba dan lain sebagainya. Kecuali Tuhan suruh. Dan Tuhan dengan spesifik akan memberikan itu. Kalau memang itu misi gereja tersebut. Banyak orang, seorang pendeta gembala sidang, tapi ngambil beban yang tambahan yang bukan dari Tuhan. Mau keliling Indonesia jadi misionaris, mau ini dan itu. Saudara, we can only do one thing or two with our hands. Tuhan gak suruh kita lakukan semuanya. Tuhan hanya suruh kita lakukan sebeban yang Tuhan tempatkan dalam hati. Makanya beda-beda. Pastor Billy, for example, Pastor Stephanie, my wife, itu punya beban khusus untuk membantu orang-orang sulit. Hatinya Tuhan taruh situ. Maka itu Christ Cathedral, Basilea in general. Itu punya community service ministry yang sangat kuat. Ada banjir, ada apa. Pastor Billy turun sendiri, saudara, ke Yogyakarta. beberapa tahun yang lalu waktu banjir terjadi dengan my wife. Waktu itu masih sekolah di SMA kalau gak salah. Kenapa? Hatinya kasih beban yang spesifik dari Tuhan. Ada orang yang bebannya untuk anak-anak yatim piatu. Bikin panti asuan. Tapi gak semua orang punya beban yang sama. Itulah namanya, saudara. Ini penting sekali. Ask God. Waktu saudara datang ke hadirat Tuhan, ask God to reprioritize and rearrange your load. Amen. Your burden. Namanya burden management. Kalau sudah suka, namanya divine burden management. Apa itu? Management beban ilahi. Jadi Tuhan yang memanage. Karena firman Tuhan jelas di sini katakan, datanglah kepada aku. Apa yang terjadi waktu saudara datang pada Tuhan? Ini yang terjadi, saudara. Tuhan akan memilah-milah. Ini beban bukan dari saya. Ini beban bukan dari saya. Ini dari saya. Ini bukan dari saya. Ini dari saya. Namanya burden management. Saudara, kalau Tuhan yang memanage burden, tenang. Dia tidak akan membiarkan kita menghadapi beban yang di luar kemampuan kita. Saya percaya bebannya tepat sesuai dengan kemampuan kita. Maka itu saya menghadapi banyak masalah. Ada research problems, ada research projects, ada ministry project, ada pembangunan rumah Tuhan, dan lain sebagainya. Yang secara manusia, saya tidak akan sanggup. Tapi saya tahu, kalau Tuhan percayakan ini buat saya, untuk saya lakukan, saya percaya Dia akan memberikan saya kekuatan. Kenapa? Karena saya tidak sendiri. Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya, memikul beban. Dan yang kedua, saya bertambah kuat, saya bertambah pandai, saya bertambah berhikmat, seiring saya bertumbuh dalam Tuhan. Dan yang ketiga, beban itu dari Tuhan. Tidak mungkin, kalau bukan dari Tuhan. Isti saya dari dulu bilang, waktu pertama kali kita mau pindah ke Indonesia untuk melayani di Christ Cathedral, satu, isti saya bilang, aduh, isti saya itu nggak bisa khotbah. Dia bilang, I'm not a public speaker. Eh, kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang tempatkan, dan Tuhan yang appoint, gift akan datang dengan sendirinya. Saat ini dia sudah sering khotbah di doa malam, di cell group, dan lain sebagainya, di ibadah umum, belum berani, saudara. Tapi, karena bebannya dari Tuhan, maka, semuanya kelihatan ringan. Kenapa? Karena Tuhan kan yang mempercayakan. Kalau Tuhan yang percayakan beban ini, saudara, pasti saudara bisa menanggungnya. Maka itu, hari ini, saya mohon musik membantu saya, kita akan sembah Tuhan bersama-sama. Datang kepada Tuhan. Bawa bebanmu. Bukan bilang, Tuhan ambil semua beban. Tidak. Tapi bilang, Tuhan, please manage my burden. Please manage my burden. Manage Tuhan beban saya. Supaya, dan ambil semua yang bukan dari Tuhan. Saya ulangi lagi ayatnya. Mati 11, ayat 2, 8-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku mau memberi kelegaan kepadamu. Gimana cara Tuhan memberi kelegaan? Dia memberi kelegaan dengan tiga hal, saudara. Pertama, dia memikulnya bersama dengan saudara-saudara tidak sendirian. Yang kedua, dia memberikan kekuatan buat saudara-saudara bertambah kuat. Dan yang ketiga, dia akan memilah-milah beban mana yang bukan dari dia. Dan dia katakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena jiwamu akan mendapat keterangan. Aku ini lemah-lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat keterangan. Sebab, kuk yang kupasang itu enak. Saudara, enjoy loh kalau ngangkat beban bersama dengan Tuhan. Dan beban ku pun ringan. How amazing it is to enjoy your burdens. Ya kan? Banyak orang nggak suka punya burden. Aduh, males. Mau cepat retire aja. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, enjoy banget, saudara. Saya enjoy banget pelayanan bersama dengan Tuhan. Saya enjoy banget research bersama dengan Tuhan. Kadang saya lagi mentok, lagi research project mentok. Nggak bisa data analisa. Saya spend waktu dalam hadirat Tuhan. Tiba-tiba bisa dapat hikmat. cari model analisa yang lain. Saya coba analisanya. Jalan. Ternyata semuanya berjalan dengan baik. Kenapa? Tuhan kita yang penuh hikmat itu berjalan bersama dengan kita. Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Adalah satu lagu yang sangat cocok dengan judul kotbah hari ini. Bila hati terasa berat. Haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama kita sembah dia. Thank you, Jesus. Bila hati terasa berat Tak seorang pun mengerti beban ku Ku tanya Yesus Apa yang harus ku buat Amin. Haleluya. Katakan. Dia berfirman Mari datanglah Dia selalu Pedulikan aku Ku datang Yesus Di apiku segala beban ku Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Di altarnya Mau kau sudah menyanyikan lagu pujian ini Bersama-sama dengan saya sekali lagi Katakan Sujud di altarnya Ku bawa hidupku Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Dia ampuniku Dan bebaskanku Dia ubah hidupku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Di altarnya Katakan sesuatu terjadi Sesuatu terjadi Mujizat terjadi Pemulihan terjadi Saat datang Saat datang Di altarnya Sembadia Haleluya Tuhan Terima kasih Terima kasih Kami sembang kau Tuhan Haleluya Aku beli bisnis Aku beli saham Tanpa Tanya Tuhan Aku beli ini dan itu Tanpa Tanya Tuhan Aku masuk bisnis Partner yang baru Tanpa Tanya Tuhan So many things That I do Without the wisdom of God Tapi hari ini Tuhan Aku berserah kepadamu Mari Tuhan Lepaskan aku Dari beban Yang bukan dari Tuhan Sama-sama katakan Bersama dengan saya Tuhan Yesus Lepaskan aku Dari beban Yang bukan dari Tuhan Manage our burdens Lord In Jesus name Adakah apapun Tuhan Yang bukan dari Tuhan Take it away From our life It can be relationship Business Work Or anything else Yang bukan dari Tuhan Ambil itu Tuhan Ambil itu Dan berikan kepada kami Beban Yang dari Tuhan Karena seperti kau katakan Tuhan Cook yang kau pasang itu Enak Dan bebanmu pun ringan Kami percaya Bapak Beban yang dari Tuhan Tidak akan melampaui Kekuatan kami Kami terima beban Yang baru dari Tuhan Dan kami lepaskan Yang lama Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saudara adakah saudara Yang belum pernah Menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Yang Juru Selamat dalam hidupmu Engkau tidak bisa sendiri Engkau tidak akan bertambah Kuat sendirian Engkau hanya akan kuat Kalau engkau menantikan Tuhan Mari terimalah saat ini Tuhan Yesus Ucapkan doa ini Bersama-sama dengan saya Jangan lewatkan Momen ini saudara Ucapkan doa ini Tuhan Yesus Hari ini Aku menerima engkau Sebagai Tuhan dan Yesus Selamat dalam hidupku Jadilah Raja atas hidupku Engkau tidak akan sama lagi Karena Tuhan Yesus ada dalamku Selamanya kau Tuhanku Selamanya kau Rajaku Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amen Kau sudah-sudah berdoa Dua yang kita ucapkan bersama hari Selamat datang di keluarga Tuhan Kerja Rindu mengenal saudara Kami sudah menyediakan resources Buat saudara So please scan The QR code on your screen Or go to our website So saudara bisa mendownload Resources ini Untuk membantu saudara Untuk bertumbuh dalam pengenalan Akan Tuhan Kita akan akhiri ibadah ini Saudara dengan menerima Berkat Tuhan Arahkan tanganmu ke surga Buka hatimu Dan terimalah Berkat Tuhan Kira berkat rahmat dari Allah Bapak Kasihkan dunia putih Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan Dari rohnya yang kudus Menyertai kehidupanmu Mulai hari ini Seperti Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Sehingga bebanmu terasa ringan Karena engkau tidak sendiri Karena engkau mendapat kekuatan baru Bersama dengan Tuhan Dan karena beban yang engkau miliki Itu bukan dari dunia Tapi dari Tuhan Sebab cook yang Tuhan pasang itu enak Dan beban ku pun ringan Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkatmu Amen Saudara terima kasih sudah berpartisipasi Dalam Christ Ketidil Online Service Kalau sudah belum follow us on social media Or subscribe to your YouTube channel Tolong subscribe dan follow us Supaya sudah tidak pernah ketinggalan Berita penting dan layanan penting Yang disediakan oleh gereja untuk saudara Kalau sudah ada member dari gereja lokal Di luar Christ Ketidil Please watch the online church The online service of your church Atau attend local service at your church Karena saya percaya bahwa Tuhan Punya pesan yang penting Buat saudara lewat Gembala gereja lokal Dimana saudara berada Sampai disini dulu pertemuan kita pada hari ini Kita ketemu lagi minggu depan Di jam yang sama Channel yang sama God bless you See you next time Selamat menikmati 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 Selamat menikmati